Ini adalah rekaman video pengawas saat pelaku pencurian tengah beraksi dan membawa lari satu nispeda motor di kediaman kerabat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beberapa waktu lalu. Dari rekaman itulah Satreskrim Unit Runmore Poresta Banderlampung melakukan penyelidikan hingga berhasil meringkus kawanan pelaku pencurian atas nama Nuri sebagai pelaku utama dan dua pelaku lain Prabowo dan Wisnu sebagai penadah dan penjual motor curian pada Kamis malam lalu. Dari pengakuannya, para pelaku yang merupakan warga Lampung Timur ini sudah melakukan sederet kasus tindak kriminal. Uang hasil kejahatannya biasa para pelaku gunakan untuk bermain judi online. Orang dua, satunya nunggu di motor, nunggu di Banderlampung, ngomong terus terang, udah ratusan kali lah ya, lupa ya. Main slot judi gitu ya, judi online. Besok, habis, cari motor lagi. Polisi menyebut para tersangka sudah ratusan kali menjalani aksi pencurian yang biasa membekali diri dengan senjata api. Biasanya hasil motor curian yang didapat dari kawasan Banderlampung dan Lampung Selatan selalu dibawa ke wilayah Lampung Timur. Kalau melakukan pencurian beberapa minggu yang lalu di kawasan Pohoman, salah satu yang sempat viral, dulu terjadi pencurian di petinggi Pohori, nah itu dia mengakuinya, udah kita amankan. Berikut kendaraannya udah kita amankan, sama kurir yang mengantar melakukan penjualan udah kita amankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 KHP dengan maksimal kurungan 7 tahun penjara. Sementara polisi juga masih mengejar satu tersangka lain dalam kasus serupa.